Intro Meskipun pemerintah mengeluarkan program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khusus guru, belum juga menjawab kebutuhan guru pada sejumlah sekolah di kota Sorong. Pasalnya, dengan jumlah sekolah yang banyak, tenaga guru yang ada masih sangat minim. Untuk kota Sorong saat ini, total guru agama yang ada baru mencapai 70 persen. Masih tersisa 30 persen lagi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sekolah. Hal ini dikeluhkan Kepala Kantor Kementerian Agama saat kunjuan Komisi 1 DPRD kota Sorong. Masih guru honor. Kebutuhannya kalau kita melihat sekolah dengan itu masih, kita masih 70 persen dari jumlah sekolah yang harus masih 30 persen. Kurang 70 persen ya? Kurang 30 persen lagi. 30 persen lagi untuk lengkapi begitu Pak ya? Itu untuk SMA-SMP semua? Iya. Tapi itu di bawah dinas. Kita hanya bertugas membina dan sertifikasi. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 DPRD kota Sorong akan berkoordinasi bersama pemerintah, kota maupun provinsi untuk memperhatikan hak para guru ini agar dapat memberikan pendidikan bagi siswanya. Di kota Sorong ini, kami temukan guru madras itu sangat terbatas. Terbatas dari 220 semuanya, hanya 20 yang ASN. 200-nya itu adalah honorer. Karena itu, kami berusaha berkoordinasi dengan PJ Wali Kota dan juga PJ Jenur agar ada dana bosda untuk membayar honorer dan juga kesejahteraan honorer.